Halo, kembali lagi di tutorial Ankong, saya akan melanjutkan tutorial ini ke fitur collocates. Jadi fitur collocates ini membantu kita untuk menemukan kata-kata yang sering muncul dengan suatu kata target dan juga membantu kita untuk mengukur seberapa dekat daya ketertarikan antara kata target dan kata-kata yang sering muncul dengan kata target tersebut di dalam korpus. Jadi kita, pertama tanpa perlu load dulu korpusnya, saya akan gunakan webscraping cerpen 2010. Kemudian di sini ada pengaturan, di dalam collocates ini ada pengaturan yang disebut dengan Windows Pen. Windows Pen ini adalah lingkup konteks di sebelah kiri dan kanan dari kata target. Jadi yang dimaksud dengan lingkup konteks itu adalah seperti ini. Jadi anggaplah di sini ada kalimat seperti ini dengan keselidiaan kita gunakan sebagai kata target. Lingkup konteks atau Windows Pen yang diatur oleh Ankong di sini, from 5L to 5R itu adalah artinya 5 words to the left, 5 kata, ke sebelah kiri dari kata target, dan 5 words to the right, 5R, 5 kata, ke sebelah kiri, ke sebelah kanan dari kata target. Oke, dan tentunya kita bisa memperlebar lingkup ini menjadi 6 kata atau 7 kata, ataupun menciutkannya menjadi misalnya 3 kata, ataupun 2 kata sebelah kiri dan kanan dari kata target. Jadi kita bisa standarnya menggunakan 5 kata, menggunakan 5 kata sebelah kiri dan 5 kata sebelah kanan, ataupun menciutkannya menjadi 3 kata sebelah kiri dan 3 kata sebelah kanan, ataupun hanya memfokuskan pada left word context, ataupun juga hanya right context words. Oke, jadi kita akan biarkan ini 5L dan 5R, 5 kata sebelah kiri dan kanan, kemudian minimum collocate frequency adalah minimum frekuensi kemunculan dari suatu kata dengan kata target yang ingin kita cari di dalam lingkup ini. Jadi kita akan biarkan dulu 1, dan saya akan menjalankan word list terlebih dahulu untuk melihat kira-kira kataman yang akan saya cari kolokasinya. Kata-kata konten, anggaplah ada perempuan di sini, kata konten, dan juga kota. Oke, saya akan pilih kota. Saya akan ketik kota di sini, dan apabila teman-teman atau bapak ibu belum menjalankan word list, ketika akan menjalankan fitur collocates, ANKON akan memberi peringatan nantinya bahwa ANKON perlu generate word list untuk menghitung nilai daya ketertarikan antara satu kata dengan kolokasinya. Jadi, kalau kita jalankan start di sini, ini dia, kata-kata yang sering muncul di sekitar kata target, kota, sebelah kiri atau kanan dari kota, paling sedikit 1 kali. Dan kata-kata ini, collocat ini diurutkan berdasarkan kolom start, ataupun association measure, collocation strength, daya ketertarikan antara wedana misalnya, dan kota. Kemudian, di sini ada informasi frag, ini adalah total kemunculan kata ini dengan kata target di dalam lingkup 5 kata sebelah kiri dan 5 kata sebelah kanan. Jadi, wedana misalnya muncul 2 kali secara total dengan kota, dan tersebar misalnya 1 kali sebelah kiri dan 1 kali sebelah kanan dari kota. Kita bisa klik ini untuk melihat konteks pemakaiannya. Jadi, kita lihat di sini, wedana hanya muncul 1 kali, hanya muncul 1 kali, dan kenapa di sini disebut wedana? Total muncul 2 kali dengan kota. Jadi, kita lihat bahwa lingkup konteksnya sangat luas ya, 5 kata sebelah kiri dan kanan. Kita lihat di sini kota ada muncul di sebelah kanan, wedana muncul di sebelah kanan dari kata kota, dan kita lihat di sini juga ada kata kota, dan kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, jadi wedana masuk di dalam lingkup konteks kota ini, ya, di sebelah kiri. Tapi dari sini, dia di sebelah kanan. Karena itulah, dia muncul 2 kali. Ya, dan tentunya untuk kita juga bisa mengubah Windows Pen ini, misalnya kita ingin hanya melihat konteks di sebelah kanan dari kata kota. Jadi, bisa kita centang di sini, same, oke. Kalau kita centang same, jadi nilai di kedua kolom ini akan sama. Misalnya kita klik di sini, ya, jadi kita lihat sama-sama R, right. Jadi, saya akan perkecil, misalnya, dua kata sebelah kanan, dan minimum collocate frequency-nya akan saya naikkan menjadi 3. Kemudian kita klik start, dan, ya, ini dia. Jumlah collocate-nya lebih kecil, ya. Kota penyanggah, kota simpang, kota baru, kota kecil. Oke. Ini dia, kota-kota kecil, kota penyanggah, ini dia. Kemudian kota baru, ya, ini dia. Oke. Jadi, itu efek yang dihasilkan oleh mengubah Windows Pen dan juga collocate frequency. dan tentunya kita juga bisa mengubah di tool preferences ini teknik statis yang kita gunakan untuk mengukur derajat daya ketertarikan antara collocate dan kata target. Misalnya kita ganti menjadi log likelihood, dan kalau kita klik start, hasilnya akan berbeda, ya. Jadi, kita lihat yang ada di atas sekarang. Kemudian kecil, turun, ya. Jadi, pengaturan statistic option di sini, collocate measure, akan berpengaruh terhadap ranking yang dihasilkan oleh analisis collocacy ini. Dan tentunya, masing-masing statistik ini memiliki fiturnya sendiri, misalnya MI, statistik dasar yang atau by default dari collocate di Ankong, akan meng-highlight collocacy yang frekuensi totalnya kecil, tapi saling setia antara satu dengan yang lain. Sedangkan log likelihood akan meng-highlight collocacy yang total frekuensinya tinggi, dan akan mendapat nilai association measure yang juga tinggi. Oke. Jadi, statistik mana yang kita ingin gunakan tergantung dengan research question dan juga data yang ingin kita peroleh terkait collocacy. Tidak ada association measure yang terbaik dan paling benar. Oke. Jadi, saya pikir sekian ulasan terkait collocates dan baik, terima kasih. Sampai bertemu lagi. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.